Halo, Sobat KOPMA, Dokter Angka ITS. Selamat datang di acara POMA Ngobrol. Sebelumnya, mari kenalan dulu ya. Halo, aku Salva Ayu Berliana, Staff Divisi Humas dari Kabinet Kirmana. Jadi, untuk hari ini akan membahas topik mengenai kepoin KOPMA yuk. Tentunya belum mantep nih. Kalau misalnya kita ngobrolin KOPMA tanpa adanya Ketua Umum dari Kabinet Kirmana, KOMA Dokter Angka ITS 2021, dipersilahkan bagi Mbak Olda untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Salva atas kesempatannya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Rizky Olda Putri Sasabila, tapi bisa dipanggil Olda, NA4834. Aku dari jurusan Arsitektur 2018, dan di KOPMA aku K30. Asal aku Surabaya, dan di tahun ini diamanahkan menjadi Ketua Umum KOPMA Kabinet Kirmana tahun buku 2021. Mungkin itu perkenalan dari aku. Salam kenal ya teman-teman. Salam kenal juga Mbak Olda. Jadi Mbak, di sini KOPMA Dokter Angka ITS itu kan UKM yang memegang prinsip perkooperasian. Tapi, prinsip perkooperasian sendiri itu memiliki arti yang bagaimana ya Mbak? Oke, jadi berdasar dari UU nomor 25 tahun 1992, prinsip kooperasi itu ada lima. Yang pertama adalah keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Dan yang ketiga, pembagian SHU atau sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha. Kalau di KOPMA kita, dari keaktifannya nih. Terus yang keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Ah, jadi gitu ya Mbak. Lalu, untuk visi-visi dari KOPMA sendiri lebih menekankan ke apa ya Mbak? Dan harapannya dari Mbak Olda sendiri bagaimana? Oke, kalau memicarakan tentang visi dan misi. Sebenarnya, visi dan misi Kabinet Germana ini berdasar pada visi dan misi yang dimiliki oleh KOPMA Terangka ITS. Nah, kedua visi dan misi ini bisa teman-teman cek nih di website-nya KOPMA. Kalian bisa menuju ke website-nya kopma.its.net. Nah, di situ sudah tertera visi dan misi dari KOPMA Terangka ITS dan visi dan misi pada Kabinet Germana 2021. Untuk terkait visi-visi penekanannya ke mana, yang pasti dan sudah jelas itu penekannya lebih ke kesejahteraan anggota dan pengembangan dari bisnisnya sendiri. Jadi, ya lebih ke pemberdayaan anggotanya dan pengembangan dari bisnisnya itu sendiri tentang bagaimana bisnis ini bisa terus berkembang ya dalam keadaan apapun. Untuk harapannya, mengacu pada visi dan misi, harapannya yaitu anggota bisa mendapatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan pengembangan di KOPMA. Dan, bisnis bisa terus berjalan dari keadaan pandemi ini yang sangat menjadi tantangan yang besar ya untuk bisnisnya KOPMA. Semoga harapan dan tujuan dari KOPMA dokterangka ITS bisa tercapai dengan baik ya teman-teman. Lalu, untuk selanjutnya, dari KOPMA pada Kabinet Germana memiliki 5 bidang. Dan, itu terdapat perubahan jumlah bidang dari kepengurusan sebelumnya. Kira-kira apa alasannya ya mbak? Kalau mencerahkan tentang tahun ini yang menjadi 5 bidang, kenapa kok berkurang? Karena keadaan online ya, karena pandemi ini. Jadi, beberapa bidang itu ada pemangkasan juga terkait kegiatan proker dan agendanya. Selain itu, alasan yang lainnya adalah adanya beberapa bidang yang dianggap selaras dan akan lebih optimal jika digabungkan. Itu di bidang PSDM ya, yang sekarang menjadi PSDM. Itu kan awalnya dari bidang personalia yang berfokus pada karyawan dan PSDA yang berfokus pada anggota. Nah, untuk bidang yang lain, itu sebenarnya tetap. Cuma di tahun lalu, BSO Cicak itu kan menjadi bidang sendiri kan. Kalau tahun ini kembali masuk kepada bidang bisnis. Seperti itu penjelasannya. Baik mbak Olda, lalu untuk selanjutnya, proker baru di kepengurusan nirmana itu apa saja ya mbak? Proker baru di kepengurusan nirmana kali ini tuh ada dua. Yang pertama adalah masinis. Masinis ini apa? Yaitu kopma siap bisnis. Isinya adalah serangkaian kegiatan yang berisi workshop dan lomba-lomba bisnis. Nah, kemudian yang kedua adalah merata. Kopma siap terima aspirasi anggota. Jadi, ini kegiatan yang dilakukan satu bulan sekali dari bidang, sub bidang PSDA ya, dua-duanya itu. Kalau yang merata ini tadi, untuk menjaring aspirasi dari anggota selain ketika diadakannya rapat anggota. Seperti itu. Wah, keren-keren banget ya mbak, prokernya. Lalu di koma itu kan ada sistem poin keaktifan anggota. Mungkin bisa dijelaskan juga dari apa itu poin keaktifan anggota, bagaimana cara mendapatkannya, lalu kira-kira benefitnya itu apa sih? Wah, pertanyaan yang menarik nih terkait poin keaktifan. Gimana sih caranya teman-teman untuk mendapatkan poin keaktifan? Kalau keadaan dulu offline, salah satunya adalah dengan cara datang ke sekre dengan teman-teman melakukan absensi di buku ya. Di buku di sekre itu teman-teman juga akan terdata menjadi poin keaktifan. Tapi, karena sekarang keadaannya online, itu teman-teman bisa mendapatkan poin keaktifan dari keikut sertaan teman-teman mengikuti kegiatan di koma. Nah, nanti kan ada absensinya nih. Nah, dari absensi itu, dari bidang adum akan mereka menjadi poin keaktifan untuk teman-teman ikut pelatihan, rapatnya koma, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, benefitnya apa sih? Jika kita punya poin keaktifan, seperti ini ya, prinsipnya kooperasi, kembali ke situ, semakin banyak keaktifan dari teman-teman, keikut sertaan dari teman-teman, itu akan mempengaruhi dari nominal SHO yang akan didapatkan. Wah, jadi begitu ya mbak sistemnya? Karena sedang membicarakan dampak dari pandemi juga, kira-kira kendala apa saja yang dialami selama menjalani masa kepengurusan di periode ini? Wah, membicarakan tentang dampak dari pandemi ya? Ya, kalau dari dampak pandemi, ada beberapa hal sih yang terasa. Yang pertama adalah interaksi. Dulu ketika offline, kita bisa dengan mudah berkumpul di sekre, bisa saling komunikasi, bersosialisasi, interaksi satu sama dengan yang lain. Melakukan rapat dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tapi ketika pandemi ini, ya terpaksa dari diri kita tidak bisa melakukan hal itu. Untungnya ada platform yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga komunikasi, tetap melakukan kegiatan-kegiatan kopma secara online. Yang kedua adalah menjadi tantangan sih untuk kopma, yaitu di bidang bisnis. Karena kalau misalnya dulu ketika offline, konsumen dari bidang bisnis mayoritas ya adalah mahasiswa. Ketika pandemi seperti ini, otomatis mahasiswa tidak ada di lingkungan kamu. Jadi terasa juga ya mbak perbedaannya. Semoga dari kejadian ini, kopma dapat menghadapinya dan dapat berkembang lebih pesat lagi. Namun sayang sekali nih mbak, karena waktu untuk kopma ngobrol ini terbatas, dan kira-kira mungkin dari mbak Olja sendiri ada tips, pesan, atau mungkin harapan sebagai ketua umum kopma dokter angka ITS. Harapan dan pesan dari aku ya, aku mau mengatakan sesuatu hal ke teman-teman. Bahasanya dalam kehidupan ini, roda kan selalu berputar. Yang berarti apa yang kita rasa dan apa yang kita hadapi itu akan selalu berbeda dan berjalan. Dan maka dari itu, harapanku kepada teman-teman, kita yang menjadi satu keluarga bisa menjalani itu dengan bersama-sama dan sebaik mungkin. Bisa dikatakan lebih baik berjalan bersama-sama walaupun akan menjadi lebih pelan, tetapi bisa mencapai langkah atau jarak yang lebih jauh dibandingkan harus berjalan sendiri-sendiri, yang mungkin akan lebih cepat, tapi akan mudah untuk cepat lelah. Mungkin itu sih yang mau aku sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman atas kesempatannya. Baik mbak Olda, terima kasih banyak bagi mbak Olda selaku ketua umum kopma dokter angka ITS 2021 yang telah hadir. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mendengarkan dan semoga dapat menambah insight baru tentang kopma kita ini. Saya Salfayu Berliana, sampai jumpa di KOMA Ngobrol Selanjutnya.